Halo Ibu pagi, ini kan udah mau ujian nasional juga 2 Mei nanti Ibu, tadi udah sikir dan doa, apa nih pesan-pesan untuk adik-adik yang mau ujian nasional Ibu? Untuk siswa saya yang insya Allah sempat pagi akan mengikuti ujian nasional, mulai tanggal 2, 3, 4, dan 8 Mei 2017, saya berharap kepada mereka bahwa bahasa Albuannya, Pak Izzah Azamutah, kata wakil kami, mereka sudah berupaya menjalani dan mengikuti proses selama kurang lebih 3 tahun. Hari ini atau ke depan, tanggal 2 nanti mereka akan mengikuti ujian nasional sebagai salah satu penilaian akhir dari proses yang telah mereka lakukan. Walaupun secara nasional Pak Menteri berkata bahwa ini adalah pemetaan, tapi paling tidak dari situlah indikator sebuah lembaga, ataupun setiap anak-anak kami, kami akan melihat sejauh mana dia mampu menyelesaikan proses akhir dari sebuah jenjang yang menggahan sukses di proses, dan sukses juga hasilnya.